Halo semuanya, hari ini saya akan bahas pertama kali saya ikut tiwah di tahun 1998, pokoknya tahun 1998 lah. Saya menemukan di Palangkaraya kemarin beberapa foto dari pengalaman pertama kali di Kalimantan. Jadi tiga bulan pertama kali saya di Kalimantan waktu survei, waktu mudik sungai Katingan di Kalimantan Tengah. Dan datang acara tiwah. Acara tiwah bagi teman-teman yang mungkin tidak biasa dengan budaya dayak, itu adalah acara di mana tulang orang yang sudah meninggal, bisa meninggal yang sudah lama, diangkat kembali untuk ditaruh di dalam sandung, tempat tulangnya akan beristilahat istilahnya. Dan untuk melakukan itu ada satu seremoni yang sangat panjang dan sangat luar biasa, itu yang saya datangin. Jadi waktu itu saya mudik sungai Katingan, niat saya adalah mengetahui permasalahan lingkungan dengan satwa liar, konflik-konflik dengan satwa liar. Dan saya menemukan banyak sekali satwa yang dipelihara masyarakat, mulai dari tubang sambah sampai ke uluh, bagi yang tahu sungai Katingan. Di setiap desa hampir ada uai yang dipelihara, ada ular, ada beruang. Sayangnya mungkin sampai sekarang masih begitu banyak satwa liar yang dipelihara. Tapi sekarang lebih karena habitat mereka dirusak, jadi satwa itu ditangkap pada saat habitatnya itu dirusakin. Jadi waktu itu masih hasilnya. Dan saya bisa datangin kampung-kampung suku Dayaknaju, tetapi juga di sungai Samba, masyarakat Udanung. Dan pengalaman luar biasa. Sampai yang menemani saya, ini beberapa foto saya rambut panjang waktu itu. Kan saya lagi panjangin rambut, tapi lucunya waktu itu kayak konyol sekali karena pakai poni ya. Coba lihat fotonya. Kami maklumlah, waktu itu masih muda. Yang pasti, jadi datang mampir di kampung-kampung di sana. Coba memahami situasinya kandala masyarakat di sana, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, konflik-konflik yang ada dengan satwa liar. Dan sampai makin ke hulu, makin harus lewat riam, itu harus yang kencang sekali. Dan ujungnya datang di Tubang Tongoy. Tubang Tongoy di mana ada acara tiwa. Acara tiwa itu harus tahu bahwa itu masyarakat kumpul dari semua desa di sekitarnya, kumpul di desa di mana ada acaranya. Bisa berlangsung seminggu. Kalau penjelasan saya kurang tepat, silakan teman-teman yang berasal dari Kalimantan di komen memberi lebih banyak detail. Biar orang tahu sebenarnya acara tiwa itu seperti apa. Yang pasti, selama beberapa hari itu, tulangnya akan diangkat, akan ditaruh di dalam yang namanya sandung. Ada juga tiang-tiang dengan gambar burung inggang di atasnya untuk roh bisa nanti ikuti tiangnya dan terbang bersama burung inggang. Itu yang pasti yang dijelasin ke saya waktu itu. Tetapi, selama beberapa hari itu, pertama ada juga satwa yang dikorbankan. Ada sapi-sapi yang dikorbankan pakai tombak. Jadi, hal-hal yang saya tidak pernah lihat secara langsung, saya lihat langsung pada saat itu. Tetapi, ada juga yang namanya baram atau tuak alkohol tradisional orang Dayak yang masyarakat minum anak hanya pada saat acara-acara tertentu. Seperti tiwa. Dan pada saat tiwa itu, orang pokoknya banyak minum. Mau laki-laki, mau perempuan. Dan saya sendiri terserah tidak pernah minum. Dan tidak kuat minum. Jadi, saya hanya menyaksikan. Bikin foto dan saya merasa itu satu pengalaman yang luar biasa. Tetapi, pada saat itu, karena saya baru datang ke Indonesia, saya masih minum obat. Obat anti-malaria. Dan obat itu, obat lariam namanya. Itu harus diminum sekali seminggu. Obatnya keras sekali. Dan sering terjadi dengan orang yang minum obat itu, obat malaria. Itu muntah. Jadi, pada saat pas di tangga-tangga tiwa itu, saya minum obat untuk tidak kena malaria. Dan mulai mual. Sedangkan sudah ibu, separuh kampung bisa dikatakan mabuk. Dan ibu sekali. Kadang kan bisa ada orang kelai segala kan namanya karena banyak minuman. Dan saya sendiri mulai mual dan muntah sakit. Dan lucunya, semua orang yang di situ, kiranya aku sakit karena minum. Kiranya aku mabuk, makannya muntah. Jadi, semua di situ melihat saya, wah Shani, bagus. Silahkan aku sakit. Tidak ada warisan dengan alkohol itu tadi. Dengan minuman baram atau yang dipanggil juga tuwak itu. Jadi, itu pengalaman saya pertama waktu tiwa. Dan, apa namanya. Sedang sih bisa menyaksikan tiwa yang cukup tradisional pada saat itu kan. Orang, keluarga-keluarga bisa kadang nabung buat tahun-tahun untuk bisa mampu melakukan tiwa. Untuk para orang tuanya misalnya yang sudah meninggal lama. Atau ada pun untuk nenek kakinya yang belum ditiwakan. Jadi, itu yang saya ingat. Bahwa semua orang tertawain aku. Wah, Pak Shani, kamu ada apa namanya? Minum tua. Sedangkan sampai sekarang aku tidak kuat. Minum itu hanya sakit. Jadi, ujungnya tidak minum obat malaria lagi. Dan beberapa minggu kemudian, kena malaria. Tapi, apa boleh buat? Juga memilih untuk tinggal di Kalimantan. Pasti, secepat atau lambat akan kena yang namanya malaria. Jadi, habis tiwa itu, saya melanjutkan survei saya. Untuk mencari satwa-satuanya di penelaman Kalimantan. Mengetahui seberapa banyak sih satwa-satwa yang dipelihara. Dan ada Giri yang temanin saya menjadi karyawan pertama Kalawet. Yang pertama betul yang temanin saya itu namanya Gilang. Itu ada fotonya juga. Eh, Moshia. Itulah foto-foto yang saya sedikit bagikan. Pertama kali saya ke Kalimantan waktu survei. Yang pada ujungnya akan sangat berarti buat saya. Karena saya memilih setelahnya untuk membangun program Kalawet di Kalimantan. Begitu cerita saya pertama kali ikut tiwa di Kira Mabuk. Padahal itu yang namanya sakit. Oke, kita ketemu lagi hari Kamisa.